Hai assalamualaikum kali ini aku mau bikin mie goreng bahan utamanya yang pasti udah nih ini ini udah direndam pakai air jadi dia udah nyal gitu terus ada bawang merah bawang putih sayurnya sama daun salam ya untuk wangi-wanginya gitu nah ini untuk sayurnya aku pakai pakcoy ini untuk porsi satu orang ya guys dan si proteinnya di sini ada telur ada dua butir telur sama sih udang-udang ini opsional Apakah mau diganti pakai daging ayam daging sapi ikan sosis baso atau apapun boleh atau tidak memakai udang juga nggak papa telur aja udah enak nah disini aku tidak memakai gula sama garam jadi cuman pakai sih saus teriyaki sama saus tiram untuk asin sama manisnya aku tambahin minyak bijan sedikit di sini gitu Oke tinggal ke cara pembuatannya ya guys hai 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 jadi yang udah teplon dikasih minyak udah dikasih minyak panas jadi kita tinggal kita masukin sih bawang merahnya sama bawang putihnya sampai tunggu keluar harum-harum gitu ya 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 guys jadi setelah ini aku sih itu dulu apa tengok dulu ya 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 Ini kita masukkan udang ya Kita masukkan udang barengan sama si minyak bijan ya Ini kita baru masukkan minyak bijan ya Soalnya udang tuh kalau ketemu minyak bijan tuh udah enak Kita masukkan katoi selamat menikmati 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 terserah kalian mau dia halus atau kasar kalau aku tidak terlalu bisa ngulek jadinya kasar yang penting sih bawang terasi gula, garam udah halus ini seperti ini seperti ini kita tinggal kasihin si jeruknya jadi caranya dari pinggir sini biar apa biar si biji-bijinya itu gak ikutan tips-tips barangkali ada mamak baru atau ibu-ibu dulu yang mau makan lumayan ya selamat menikmati selamat menikmati